Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mantolim air conditioner Oke teman-teman pada video kali ini saya mau berbagi lagi ya teman-teman untuk teman-teman yang jika memiliki AC khususnya AC AUK kira-kira teman-teman yang pernah mengalami masalah seperti ini teman-teman teman-teman bisa mengikuti arahan dari video ini ya teman-teman ya ini teman-teman bisa mengetahui cara dan penyebabnya kenapa AC nya itu remote AC nya itu tidak bisa berfungsi ataupun tidak bisa untuk menyalakan atau mematikan ataupun setting AC nya ya teman-teman ya ini ini kita berbagi pengalaman eh mohon maaf tidak ada bermaksud apa-apa ya teman-teman hanya bermaksud ya untuk berbagi-bagi ya ya tidak yang tidak tahu jadi tahu ya teman-teman ya jadi untuk eh video-video yang saya upload itu hanya untuk berbagi pengalaman ya teman-temannya Oke teman-teman silahkan disimak semoga bermanfaat dan bisa membantu ya teman-teman ya jangan lupa eh like comment share video ini jika bermanfaat dan juga subscribe nya ya teman-teman dan semoga eh channel ini bisa berkembang lagi ya teman-temannya Nah oke teman-teman ikuti terus ini Oke kita pasang dulu casing casing AC nya teman-teman casing indoor AC nya nanti baru kita lanjutkan cara untuk memperbaiki remote AC yang tidak bisa terkonek ataupun tidak bisa berfungsi ke unit indoor nya teman-teman ya Oke kita pasang dulu ikuti kasih terus teman-teman kebetulan AC nya baru selesai kita bersihkan ya teman-teman jadi kita pasang dulu casing indoor nya casing AC nya nanti baru kita bagi tahu cara untuk apa ya memperbaiki remote yang yang tidak bisa berfungsi ke indoor unitnya teman-teman ya caranya cukup simpel ya teman-teman terus ikuti aja teman-teman nah perhatikan pada tanda panah digambar ya teman-teman ini sebelum ya teman-temannya sebelum bisa berfungsi ya teman-teman sebelum remote AC nya berfungsi ke unit indoor ya teman-temannya itu ada tandanya ya teman-teman teman-teman perhatikan ya untuk memperbaikinya kita tinggal setting ya atau tinggal tekan pada tombol mode nya teman-temannya kita tekan aja tombol mode nya pada sampai ke tanda seperti yang ada di gambar ya teman-teman di video ya teman-teman perhatikan teman-teman bisa mengikuti cara ini ya teman-teman supaya remote AC nya bisa kembali normal ya teman-teman atau bisa kembali berfungsi ke unit indoor nya nah ini saat yang sudah bisa berfungsi teman-teman ya saat ini remote AC AC sudah bisa berfungsi dan bisa kita setting setiap tombol-tombol di remote AC nya teman-teman ya mau setting temperatur atau mau kita on atau op kan semua tombolnya sudah bisa difungsikan ya teman-teman teman-teman nah ini adalah cara untuk memperbaiki ya teman-teman untuk memperbaiki remote AC yang tidak bisa eh terkonek ke unit indoor AC nya teman-teman ya cukup simpel kan teman-teman oke terima kasih eh dan sampai jumpa di next video ya teman-teman dan semoga bermanfaat oke